oke, selamat makan pandangnya ini baterai mobil ini bagus nih wah siang ini jam makan siang nih salju tipis-tipis cuy masuk sini lah ke jajaran sini nih makan makan gimana ya hari ini makan di Pac-Man aja kali ya nah ini nih apa namanya restoran halal yang kemarin itu saya dateng tapi siang ini gak harus itu deh kita makan ke yang lain aja wah ini salju tipis-tipis doma turun woy padahal tadi pagi gak ada perakhiran cuaca salju tiba-tiba di salju aja ya muka-muka ntar malam tebal nih biar seru oke maklum orang Indo cuy walaupun sudah lebih dari satu dasa-warsa merantau kesini tetep aja ngeliat salju excited ini kira-kira musim dingin keberapa ya buat saya ya ke-12 waktu 13 lupa gak ngitungin tapi tetep aja seru ini pada ini restorannya pada sepi karena saya ini udah di jam 2an jadi orang-orang udah pada kelar makan siangnya saya makan kesitu aja nih yang di depannya nah itu yang udah lambang pegmennya nah ini dia nih ada pegmennya ini selama saya merantau ke Beliging ini jaringan restoran ini yang murah meriah dan untuk di lidah pas banget sama setelan Indo cuy ini dia nih restorannya kecil nanti saya videoin dalamnya nih dalamnya memang kecil sih kayak restoran keluarga gitu tapi rasanya cocok nah ini saya mau ke sana dulu lihat nih mau kasih lihat nih di depan nih ada mobil Cherry EQ1 ini mobil Cherry EQ1nya nih kayaknya tiap hari dia parkir di kawasan sini gila nih musim dingin tapi tetep jalan sih berarti dia baterainya bagus lah gak kayak baterai HP kalau musim dingin bisa bocor tiba-tiba berkurang habis dimatikan dihidupin lagi eh naik lagi baterainya anehnya nih baterai mobil ini bagus nih harusnya ya soalnya pemiliknya tiap hari cuy pake sering lihat disini ya wiss lah aku mau pergi makan dulu kesitu waduh menyebrang parvo ini jalan kampung pinggir sini kecil-kecil tapi mobilnya yang lewat keren-keren cuy terus ini kalau dilihat nih di depan tuh ada jari ikiwan ya wiss lah menuju ke depan dulu wah nih siang ini nih ada salju tipis-tipis cuman kurang tahu nih kelihatan gak ya lalu ada sampai masuk terus ini kalau dilihat nih di depan tuh ada jari ikiwan parkir sendirian lihat ini mobil tiap hari lu saya lihat nih dipakai nih musim dingin juga dia dipakai terus tandanya baterainya oke lah ya bisa tahan kuat di musim dingin terus wah di kejauhan sana ada bis yang kuning tuh itu bis listrik untuk di area kawasan sini lah kayak untuk di dalam kecamatan doang itu bis kuning itu bis listrik deh ini sekitar jam berapa ya jam 2 siang cuman ini saljunya tipis banget jadi kayaknya gak kelihatan deh di dalam pekaman ini nah terus ini siang ini saya mau makan di restoran ini ini namanya restoran Sashian Soucher nah bentuknya tuh kayak pacmen nah saya mengenalinnya tuh dari logonya dan ini rasanya secara tes nih bisa dibilang paling masuk sama lidah Indonesia jadi kalau nasi goreng di sini tuh ya mirip sama nasi goreng yang sering kita makan di Indom kalau si Sashian ini oke lah aku masuk dulu deh lapar tuh hari ini agak kosong nih soalnya udah lewat jam makan siang jadi udah gak ada orang nah ini kalau daftar menu nya kalau yang bisa baca ya rata-rata sih di bawah 30 yuan lah 20-an RMB lah harga menu nya nih cuman kisarannya sih kayak nasi goreng mie goreng pangsit lalu nasi campur lah nasi pakai apa nah ini di depan tuh yang ada kayak foto-foto gambar menu nya kira-kira begitu nah ini ibunya nih yang lagi masak ya oke lah kita tunggu aja pesanan makannya ya siang ini siang yang dingin ini saya pesan nasi goreng sama pangsit nah ini dia nih kalau mau ngeliat daftar harganya loh kalau liat tadi angkanya bersahabat lah untuk ukuran kota Beijing oh sisi air wah pas sih gorengnya datang coy nah sementara nanti lagi tinggal tunggu pangsit ya pangsit goreng nah ini sambalnya nih paling enak nih mirip sambal rindu tapi saya harus ukur-ukur nih kalau pakai ini rasanya enak kalau kebanyakan bisa diare coy sementara tunggu pangsitnya deh nah pangsit gorengnya udah datang nih ini dia nih favorit saya nih jangan lupa pakein sambalnya coy sambalnya nih mantap biasanya segini kurang sih ya ntar lah baru nambah lagi ya oke selamat makannya wah walaupun pedes tapi habis juga coy bersih coy kalau emang doyan sih sebenarnya wah kenyang sih wah ini nih abang jendong yang sering nganterin paket sampe malem-malem ke tempat saya nih wah hangatnya nih bener-bener bener-bener apa ya semangat-mangat ya gila perjuangannya salut udah gitu nih salju tipis-tipis gini dinginnya makin jadi karena dia begitu kena badan atau kena jalanan dia gak jadi kayak salju yang es membaku jadi jadi air jadi rasanya dinginnya langsung wah semangat ya bang sehat-sehat kemarin-kemarin saya gak perhatiin ini charging untuk yang motor listrik atau sepeda listrik di kosan saya udah jadi coy anjay boleh juga nih kalau punya duit beli ada listrik nih mcasnya langsung pakai aplikasi dia pakai aplikasi apa nih liu liu chong-chong keledai keledai chong-chong-chong tuh charge jadi charging ke ala keledai bisa aja milih namanya lumayan ini banyak loh terminalnya kayaknya dia pakai aplikasi bayarnya juga pakai aplikasi dia langsung buka di terminal-terminal charger-nya ini keren 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 disini juga udah ada nih udah jalan untuk mesin tuker baterainya penukaran baterai di terminal ini juga ada wah boleh mungkin buat kurir-kurir pesan antar oke bisa dimanfaatkan datang kesini tuker baterainya tidak apenas aku waktu punkt ini Ana